oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ketemu lagi dengan kami bayu putra motor oke kali ini ada trouble baleno bro yang sedang kami analisa di baleno ini keluarnya mesin kadang nge drop sendiri ya bro ya seperti di gambar ya seperti di video kita bisa lihat rpm nya pas idle dia kadang nge drop sendiri kita perhatikan rpm nya seperti itu ya bro ya kadang tenang nanti tiba tiba nge drop ya di bawah seribu dia nge drop ini sedang kami analisa apakah dari pengapian apakah dari sistem bahan bakarnya sedang kami analisa kadang dia tenang ya bro ya tapi tiba tiba seperti itu bro ya kita bisa lihat bro gitu kan sampai mau mati bro tapi kadang tenang normal gitu ya bro ya oke bro kita analisa dulu bro dari mana penyebabnya bro kita bisa lihat selamat menikmati saya curiga di CKP ya bro ya karena berhubungan dengan pengapian saya curiga di pengapian ada miss signal dari CKP jadi terkadang RPMnya seperti tadi ya agak namanya agak pincang jadi lagi enak-enak idle tau-tau mendadak langsung drop gitu nanti kembali lagi drop kembali lagi drop kembali lagi gitu sebelumnya saya udah cek coil dua-duanya karena ini jenis baleno down 2000 kan coilnya ada dua direct coil cuma dua coil ya jadi satu coil dua piston jadi dua coil itu udah saya cabut udah saya cek di kedua coil dan selong-selong businya tidak ada kebocoran ya bro jadi saya pastikan untuk komponen coil tidak ada masalah soalnya kalau kita lihat persis sekali seperti pengapian bocor ya bro kalau pengapian bocor juga efeknya seperti itu RPMnya kadang drop kadang enggak gitu kalau pas bocor dia drop tapi setelah saya cek coilnya enggak ada masalah ya bro analisa saya langsung ke cek api nah ini cek api ya bro kita bisa lihat ya bro ini mau saya buka dulu ya bro ini untuk jenis baleno mirip sama futura ya disini ya bro tempatnya di bawah karter ya bro nah ini sudah terlepas ya bro nah ini bro nah ini disini kotor ini bro ujungnya ini harus bersih ya bro bisa dilihat ya bro ini ini kita bersihkan dulu ya bro nanti setelah bersih baru kita pasang kembali ini cek api model 2 2 pin ya bro jadi fungsinya seperti full ser untuk mengetahui arah poros engkol ya bro ya untuk menentukan sudut piston ini setelah bersih ya ini kan udah bersih ya bro tadi udah saya bersihkan ya bro ini biar kelihatan magnetnya ya ujung besinya ini magnet ini ini harus bersih ya setelah itu kita pasang lagi ya bro ini cek api kering ya enggak enggak direndam oli kalau model ini yang kering karena menggunakan timing belt bukan timing chain jadi sistemnya kering oke apabila teman-teman ada keluhan seperti ini ikuti langkah-langkah pengecekannya ya bro ya jadi dari coil pastikan enggak ada kebocoran nah abel busi enggak ada kebocoran itu pastikan dulu nanti baru melangkah ke cek api ya bro ini terakhir saya cek ya di bagian cek api ya mudah-mudahan berhasil ya bro ya untuk tadi saya sudah mengganti sensor SIT nya ya engine kolan temperatur ini ada masalah karena fan radiator enggak bisa otomatis berputar sendiri karena sensor SIT nya rusak ini tadi saya sudah ganti sensor SIT nya dan kipas sudah normal ya sudah bisa on off sendiri ya tadinya dilangsung sama yang punya mobil karena sempat overhead sensor SIT enggak bekerja jadi panasnya tinggi ini sekalian tadi saya ganti SIT nya supaya normal lagi oke ya bro pastikan kencang baut 10 nya sudah seperti ini tinggal kita coba ya bro hasilnya seperti apa ya bro setelah selesai pengerjaan kita bersihkan sensor CKP mari kita coba ya perbedaannya seperti apa bro sebelum saya kerjakan trouble nya setelah saya analisa trouble nya sudah saya ibaratnya sudah SOP sudah jalankan semuanya kita tinggal menunggu pengecekan ataupun percobaannya hasilnya seperti apa bro oke kita sama-sama ikuti ya bro ya sebelum dan sesudahnya nah ini sekarang sesudah kita bereskan ataupun kita kerjakan Bismillahirrahmanirrahim muka-muka berhasil ya bro ya kita hidupkan kita pantau bro untuk RPM apakah masih terjadi seperti video awal ini hasil akhirnya bro ya setelah pengerjaan semuanya membersihkan ckp ckp cmp ckp cmp terakhir tadi ckp ya bro sebelumnya coil sudah saya cek semuanya bagus nah ini terakhir ckp saya bersihkan ya bro ini hasilnya bro ya bisa dilihat sendiri ya bro ya perbedaannya sama sebelumnya ya bro RPM kita bisa lihat tenang tidak ngedrop sebelumnya kan dia ngedrop ya lari-lari ataupun seperti gejala mau mati ya drop pokoknya drop sama sekali drop lah ya hampir di bawah 600 ya jadi dia kayak mau mati gak enak banget pokoknya mesinnya nah ini setelah saya perbaiki dengan cara pengecekan beberapa komponen yang terakhir tadi ya ckp saya bersihkan hasilnya seperti ini ya bro ya coba kita mainkan gas dulu kita gas apakah ada perubahan responnya bagus bro tidak ada berbet ya bro ya ditarikan awal responnya bagus ditarikan bawah tidak ada berbet kembali RPM turunnya juga bagus dia gak ngedrop ya bro ya oke ya bro ya saya divik ya permasalahan di Suzuki Baleno tahun 2000 yang RPM nya ngedrop ya gak stabil udah kita bisa temukan mudah-mudahan video ini ataupun tutorial ini bisa membantu kita semua yang sedang mencari trouble seperti ini walaupun semua trouble yang sama permasalahannya sama itu tidak ya bro ya jadi apabila anda menemukan seperti ini ya coba aja barangkali sama telukannya di sensor-sensor yang kotor ataupun ada kabel-kabel yang bocor kurang connect ataupun coil bocor itu bisa terjadi ya bro tapi di Suzuki Baleno kali ini ternyata ada di sensor CKP yang bermasalah bukan karena mati tapi karena kotor tertutup lumpur dan kotoran yang lainnya itu ya bro ya oke dan saya ucapkan terima kasih jangan lupa selalu dukung kami dan ikuti kami dengan cara like dan subscribe tentunya agar kami semua bisa terus berseru semangat memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati